Pencabutan gugatan itu halasannya apa? Berkait dengan permintaan permohonan hadona anak ya Hak asu anak? Hak asu anak Oh berarti mencabut gugatan itu dalam rangka untuk memperbaiki gugatan? Iya, di kompilasi hukum Islam itu jelas ya Ada pasal 105 kalau nggak salah itu Itu dibilang kalau misalkan anak yang masih mumais Masih di bawah 12 tahun Itu hak asunya kepada ibunya Itu kan ada surat pernyataan gitu ya Mbak Inara Rusli mendapatkan nafkah 40 juta setiap bulan Dan hak asu anak diserahkan kepada Mbak Inara Rusli gitu ya Tuntutan Mas Virgon terkait dengan hak asu anak ini seperti apa? Ya bisa jadi anak itu tetap diserahkan kepada ibunya Kemungkinan bisa ditolak gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel Halo Pengacara Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum Terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat Yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media masa Bersama Bang Hari Kurniawan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan adanya Pencabutan gugatan atau permohonan cerai talap Mas Virgon ya terhadap istrinya Mbak Inara Rusli Tapi sebelum kita lanjut mengulas isu hukum ini Jangan lupa subscribe Youtube channel Halo Pengacara Dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara Bang Hari? Sehat Bang? Sehat Alhamdulillah Bang ya Dan ini Bang kita ada isu hukum terkait Mas Virgon kan sebelumnya mengajukan gugatan orang menyebutnya gugatan Tapi sebenarnya bahasa hukumnya permohonan Permohonan ya karena kan yang mengajukan suami ya Jadi memang ada perbedaan antara yang mengajukan suami dengan mengajukan istri itu namanya beda ya Khusus terhadap suami itu namanya permohonan cerai talap gitu ya Itu kan diajukan kalau tidak salah pada tanggal 4 Mei 2023 Kemudian sidang pertama itu tanggal 17 Nah ternyata pada sidang pertama tanggal 17 itu gugatannya dicabut Padahal saat itu ada sudah hadir nih pihaknya Mas Virgon dan juga Mbak Inara Rusli datang gitu Nanya di pertanyaan adalah memangnya bisa ya Bang ya Bugatan yang sudah didaftarkan kemudian dicabut padahal para pihaknya sudah hadir gitu Bang Ya pada prinsipnya sih sebetulnya si pemohon atau penggugat ini dia berhak untuk menarik gugatannya ya Apalagi belum ada proses jawab-jawab Nah karena memang ini masih baru tahap awal ya dia berhak aja untuk mencabutnya Dan pada saat itu dikabulkan oleh hakim Bang Ya dikabulkan Dikabulkan Ya alasannya apa? Pencabutan gugatan itu alasannya apa? Kalau menurut di berita ya di media itu katanya ada apa namanya hal yang belum dimasukkan gitu ya Berkait dengan permintaan permohonan hadona anak ya Hak asu anak Oh berarti mencabut gugatan itu dalam rangka untuk memperbaiki gugatan Dan kemudian memasukkan lagi, mengajukan lagi gugatan yang baru Dengan adanya tuntutan tambahannya itu adalah hak asu anak ya Terkait dengan hak asu tiga anak Mas Virgon dan Mbak Inara Jadi pertanyaan juga kenapa masih dicabut Bang? Kan dalam hukum kita mengenal hukum acara ya Khususnya kita mengenal boleh loh gugatan atau permohonan yang sudah diajukan itu bisa kita perbaiki gitu Bang Ya memang gitu loh Kalau misalkan memang masih tahap awal itu sebelum ada jawab-penjawab Itu biasanya memang hakim menawarkan tuh Apakah ada perubahan Perubahan gugatan atau perubahan permohonan Itu dibolehkan kalau masih sebatas yang formalnya Aspek formal itu apa Bang? Betul Nah aspek formalnya itu kayak salah ketik Typo begitu ya Terkait dengan yang mungkin perbaikan yang sifatnya tidak subtansial gitu Bang? Betul Nah kalau terkait dengan tadi yang saya tanyakan tuh Terkait dengan mau masukkan misalkan Kan ada posita ada petitum Betul Posita dalilnya petitum tuntutannya gitu ya Nah kalau ada perubahan terkait dengan penambahan tuntutan Tuntutannya menjadi misalkan tadi hanya cerai saja Kemudian ada hakasu anak Dan lain-lainnya misalkan juga ada gondogini gitu Apakah itu diperbolehkan dalam perbaikan Atau memang harus mengajukan gugatan baru Bang? Nah ini kan akan merubah posita dan petitumnya Bang Nah kalau sudah merubah format posita dan petitumnya Ya tidak dibolehkan Tidak dibolehkan ya Jadi memang harus mengajukan dengan gugatan baru Gugatan baru ya Memang konsekuensinya seperti itu ya Bang Secara hukum ya Jadi memang kalau sebelum mengajukan gugatan Memang harus dipikirkan dengan Masak-masak gitu Apa yang mau dituntut gitu ya Apakah cerainya saja Atau kan memang ada hak terkait dengan biasanya Nyambungnya tuh dengan hak asu anak Ataupun tuntutan-tuntutan yang lain Terkait dengan harta Harta gitu ya Nah Bang Hari Ini kan Beliau ini Mas Virgon ini kan Mengajukan tuntutan Terkait dengan Katanya ya Berita yang muncul itu Karena keluarga besarnya ingin Agar yang dahulunya Anak itu Akan di Di apa Di asu bersama-sama Ini ingin di asu oleh Mas Virgon secara penuh Penuh dalam artinya Berarti Bersama Tinggal bersama Mas Virgon Seperti itu Bang Hari Iya Yang mengenai hak asu anak itu Ya itu Kalau misalkan memang dia meminta Untuk Apa namanya Permohonan hak asu anak Ya nanti Apa namanya Hak asu anaknya itu Diberikan kepada Virgon Tapi Sekali lagi Tidak Apa namanya Tidak menghalangi Kewajiban Ibunya Atau Salah satu pihaknya itu Nanti yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Siapa yang mendapatkan hak asu anak itu Ya Bertemu Untuk Mencurahkan kasih sayang Ya iya Memberikan nafkah Begitu ya Nah ini yang menariknya adalah Bang Yang mengajukan hak asu anak ini Kan adalah suaminya Atau bapaknya lah dalam hal ini Gitu ya Yang kita tahu Beliau ini dalam tanda kutip Mempunyai Kasus yang sifatnya Terkait dengan Dugaan Dugaan asusila Begitu ya Sementara Si istri ini kan Juga Mengatakan Tetap akan mempertahankan Eh Kasu atas tiga anaknya ini Iya Nah dalam hukum Bang Khususnya dalam hukum Islam Itu bagaimana Hak Asuh terhadap anak itu Dalam hal ini kita nyebutnya Hadona gitu ya Iya Itu apakah Memang di asuh keduanya Atau memang secara kecenderungan itu Terhadap ibunya gitu Bang Kalau di Kalau di Islam itu kan Kalau di Indonesia itu Ada namanya Kompilasi hukum Islam Oke Bang Di kompilasi hukum Islam itu jelas ya Di Ada pasal 105 Kalau nggak salah itu Itu dibilang Kalau misalkan Anak yang masih mumayis Masih di bawah 12 tahun Itu Hak asuhnya Kepada ibunya Oh Anak yang masih mumayis 12 tahun ya 12 tahun Bukan 18 ya Bang Bukan Kalau 18 itu kan Bawah umur ya Sebelum 18 itu kan Bawah umur ya Karena kan ada pernyataan Oh kalau belum Belum 18 Atau belum cukup umur Masih di bawah ibunya Bukan ya Berarti yang belum mumayis Belum genap 12 tahun Maka hak asuh itu otomatis Secara hukum Adalah menjadi haknya si Ibu kandung ya Dalam hal Mungkin bisa terbukti sebaliknya mungkin ya Kalau memang bisa dibuktikan Misalkan Si ibu mungkin tidak Tidak cakap Tidak layak Atau punya kasus kesusilaan juga Itu juga bisa diserah Tapi kalau tidak ada Berarti secara hukum Dalam kasus ini Otomatis Otomatis milik Pak asunya kepada ibunya Ibunya begitu ya Itu berdasarkan Kompilasi hukum Islam Kompilasi hukum Islam Nah ini juga yang ada Viral juga ini Bang kan Kalau tidak salah juga nih ya Saya itu mendapat screenshot Atau tangkapan layar Dari IG storynya Istrinya Mbak Indara Rusli Itu kan ada surat pernyataan gitu ya Surat pernyataan itu Dalam pada pokoknya Yang kita bisa mungkin Tampilkan disini secara Ini bisa kita lihat Bahwa disini ada pernyataan Dari seorang Mas Virgon Yang katanya Diduga Sudah Melakukan sebuah perbuatan Yang dilarang oleh agama Gitu ya Dan kalau Melakukannya lagi Maka Mas Virgon Akan menceraikan Mbak Indara Rusli Iya Dan mendapatkan Nafkah Sebanyak 40 juta setiap bulan Dan hak asu anak Terhadap ketiga Anaknya Diserahkan kepada Mbak Indara Rusli gitu ya Di luar dari tadi yang Ketentuan yang Pasal 105 Kompilasi hukum Islam Apakah dengan bukti ini Cukup Memberikan kekuatan Hukum Atau bukti yang kuat Bagi Mbak Indara Rusli Untuk Memperoleh hak asu terhadap Tiga anaknya Bang Ya ini kan Namanya Apa ya Pernyataan ya Pernyataan itu Sebetulnya Masuk ke dalam Mungkin Hubungannya Karena ada dua ya itu Perjanjian ya Antara Indara Rusli Sama Judulnya Pernyataan Tapi ada dua pihak Seperti ada kesepakatan Nah ini kan Kesepakatan itu kan Kalau di dalam undang-undang itu Di dalam hukum Ada istilah itu Kesepakatan antara pihak itu Apa namanya Dia sebagai undang-undang Berlaku Bagus sebagai undang-undang Bagi para pihak Artinya itu bisa jadi bukti yang kuat Buat Mbak Indara Rusli Untuk bisa Mempertahankan Hakkasu anaknya Pada dia Apalagi tadi kita bilang Bahwa Ini Mas Virgon kan Punya Dugaan Perkara Yang istilahnya Ini sangat Biasanya dalam pengalaman kita Hakim itu akan menilai gitu Ya Sejauh mana Ketika seorang anak itu Tinggal dengan Orang tuanya Yang Yang diberikan Hakkasu itu Akan Lebih baik Atau justru akan Berpengaruh secara Apa namanya Bang Ahlaknya lah gitu Tumbuh kembangnya Betul Kalau pengalaman abang yang Seperti ini Biasanya Tuntutan Mas Virgon Terkait dengan Hakkasu anak ini Seperti apa bang Ya biasa Apa nama Dari beberapa Ketentuan ya Ketentuan yang ada Kemudian ditambah lagi Dukwat Apa namanya Ada pernyataan itu Ya bisa jadi Anak itu tetap diserahkan kepada ibunya Iya Artinya bisa jadi Tuntutan Hakkasu anak Yang akan diajukan oleh Mas Virgon Kemungkinan besar begitu ya Kita kan tidak tahu juga nantikan dalam Dalam persidangnya Tapi kemungkinan besar Karena ada dasar hukumnya Kemungkinan besar ditolak gitu ya Iya Baik Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Bang Pada kesempatan kali ini Terima kasih banyak Bang atas waktunya Dan juga ulasannya Dan terima kasih juga Sahabat Halo Pengacara Yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Jangan lupa Terus dukung Halo Pengacara Dengan memberikan like, komen, share Dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara Nyalakan loncengnya Supaya terus mendapatkan update Terkait dengan video-video terbaru Dari Halo Pengacara Sekali lagi Salam Halo Pengacara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh